Ini zaman-zaman adu domba Ada yang alergi dengan kalimat La ilaha illallah Ada yang alergi dengan bacaan La ilaha illallah Paham nabombotan? Ono tiang sing alergi kali tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lih, iki tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ikulah sing biasa digawai teroris Nih nabombotan Biasane ten media ten berita nikulu kabare Tulisan La ilaha illallah ini adalah bendera teroris Mereka lupa kalau itu adalah bendera Nabi Muhammad Rasulullah Niku genderone kanjeng Nabi Dan bendera ini yang berkibar di semua peperangan Rasulullah Dan bendera ini pun yang dibawa para pahlawan Dikibarkan di semua hampir semua peperangan Untuk mengusir penjajah Bahkan ada satu riwayat Pangeran Diponegoro Tuanku Imam Bonjol Kemana pun membawa ajudan dengan benderanya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi tidak bisa kadang-kadang diklaim Bendera La ilaha illallah ini punya organisasi tertentu Tidak bisa itu adalah bendera Rasulullah SAW Alergi dengan kalimat Dengan tulisan La ilaha illallah Ada juga yang alergi dengan bacaannya La ilaha illallah Biasa malam Jumat Afdolul dikri fa'alam anna hu La ilaha illallah Ada yang alergi dengan bacaannya Namun Oh itu bid'ah Itu tidak ada dalilnya La ilaha illallah Ada dalilnya Makanya ini Ini adu domba ini Panjenengan Lek sadar Panjenengan Lek pinter Bisa memahami Yang satu Dibuat musuh Dengan tulisannya Yang satu Dibuat musuh Dengan Kalimatnya Ucapannya Ini David Diadu domba Panjenengan Didu Bagaimana caranya Antarkumat Islam ini Tidak rukun Dan perlu saya Tegaskan Lubududdin Intisari Daripada Kejayaan Umat Islam Ini pada Akidah As'ariyah Buktinya Yang mengusir Penjajah Yang mengeluarkan Resolusi jihad Adalah K.H.H.H.M.A.S.A.R.I. Allahumma sulai ala Muhammad Mana ada Organisasi lain Yang mengeluarkan Fatwa jihad Atau Di belahan Negara Manapun Ada atau tidak Orang yang Bermadhabkan Selain Ahlu Sunnah Yang mengusir Penjajah Tidak ada Termasuk Umar Muhtar Umar Muhtar Di Libya Umat Islam Ngapunten Umat Islam Di Libya Didatangi Terus dijajah Ngapunten Ngapunten Sampai perempuan-perempuannya Diperkosa Dibunuh Dilecehkan Di pinggir jalan Itu yang membela Ini adalah Umar Muhtar Umar Muhtar Itu adalah Bermadhabkan Malikiyah Dengan Torikohnya Ash'ariah Sanusiyah Mengkani Tetap Kita Berakidahkan Ahlu Sunnah Terutama Organisasi Nahdotul Ulama Dengan Muhammadiyah Ini adalah Saudara kandung Nahdotul Ulama Dengan Muhammadiyah Tunggal guru Sama-sama Muridnya Romo Ki Haji Soleh Darat Mengkani Ki Haji Ahmad Dahlan Dan Ki Haji Hacem Ash'ari Ketika Belajar Di Mekah Al-Mukaromah Ini Satu kapal Sak kapal Berangkat bareng Sak halakoh Satu halakoh Sak kelas Saring berbagi Makanan Saring berbagi Minuman Makanya Kita Sebagai umat Rasulullah S.A.W Eratkanlah Uhuah kita Jangan kita Berpecah belah Karena partai politik Jangan kita Berpecah belah Karena Beda pimpinan Beda partai Pecah Kadang-kadang Ngapun Masalah Jukuk Mantu Ini Loh Loh Organisasi Ini Gak Gelem Nih Kadang-kadang Sik Bojumun Nih NU Tema Madiyah Nih Pembotan Kadang Nung 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 Bering Organisasi Dipadak Nombi Agam Makanya Lenggo Lek Mantu Lenggo Lek Mantu Itu Lihatlah Yang Sholat Seng Sembayang Takok Bojomun Kalon Bojomun Sembayang Sembayang Terima Tapi Sarungnya Suwek Yowes Sepedai Pancal Orapopo Yang penting Apalagi Termasuk Majelis Ta'lim Walmu Litar Tuhan Makanya Lenggo Lenggo Mantu Seng Ngarep Ngarep Bagi Bu Wes Kuyang 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 Allah Sali Allah Muhammad Makanya Lenggo Bojom Seng Wetok Wetok Nih Ayu Allah Sali Allah Muhammad Ojok Ngolek Bojom Kata'kan Cekak Melaku Tengah Jalan Goyang Keplak Ini Lenggo Wes Ojok Ngolek Ojok Ngolek Bojom Sing Pinter Pacaran Lenggo Ngolek Pasangan Hidup Pinter Pacaran Apa Maneh Lenggo Seneng Ngo Wes Sair Malam Ini Aku Solawatan Di Masjid Atau Obah Aku Lihat Dirimu Naik Motor Tapi Perutmu Obah Obah Wes Wes Kita Lanjutkan Taklim Mada Malam Hari Ini Mudah Mudah Dapat Ritanya Allah Amin Ya Rabbal Termasuk Yang Membatalkan Wudu Itu Adalah Menyentuh Kelamin Kejuali Yang Apabila Yang ada Di Luar Bukan Di Dalam Telapak Walau Waladahu Walaupun Anaknya Sendiri Ngapun Ibu Ibu Pas Membersihkan Najis Anaknya Manggane Kirungok No Ibu Ibu Sampaian Niku Yang Membersihkan Najis Kita Lek Panjenengan Pipis Lek Panjenengan Istinjak Ngapun Buang Air Besar Yang Membersihkan Najis Sampaian Ibu Sampaian Tidak Pantas Seorang Anak Berani Membentak Orang Tuanya Atau Berkata Kasar Kepada Orang Tuanya Mudah-mudahan Kita semua Jadikan Anak-anak Yang Soleh Soleh Walau Mayitan Walau Ada pun Mayit Sudah Menjadi Jenazah Tidak Ada Nyawanya Apabila Tersentuh Ketika Memandikan Tersentuh Kelaminnya Maka Batal Wuduknya Termasuk Iltiqa'u Basharati Persentuhan Kulit Dengan Kulit Rajulin Wa imro'atin Kabiraini Aksinabiyaini Bila ha'ilin Illa Dhuferon Ausa'ron Ausinan Fala Wayungkidul Wuduk Termasuk Disengaja Atau Tidak Disengaja Apabila Tersentuh Maka Batal Lalu Bagaimana Dengan Yang Sudah Menikah Ini Kan Istri Saya Sendiri Ini Kan Suami Saya Sendiri Apakah Batal Madhab Imam Syafi'i Mengatakan Batal Tapi Imam Abu Hanifah Mengatakan Tidak Batal Imam Malik Juga Mengatakan Tidak Bang Wang Lek Pinter Wang Lek Pinter Ilmunya Tinggi Mereka Pasti Bisa Membenarkan Ucapan Orang Lain Ini Tidak Pertunjuknya Itu Bidah Tidak Ada Tuntunannya Bidah Ini Jelas Ilmunya Pas Pas Loh Wanten Imam Malik Wanten Imam Syafi'i Membedakan Ketika Mengkafani Jenazah Halo Membedakan ketika mengkavani jenazah Hadisnya Rasulullah Kanjeng Nabi ini kumatur Lengkavani jenazah Itu tiga helekain Tidak terhitung Imamah dan gamis Bagi laki-laki Imamah dan gamis Imamah ini surban Ini hadis Rasulullah Imam Syafi Imam Syafi memahami Apabila Mengkavani jenazah Maka tidak usah menggunakan gamis Dan tidak usah menggunakan imamah Karena itu tidak dihitung Yang dihitung adalah Tiga helekain Satu, dua, tiga Tapi Imam Malik mengatakan Imamah dan gamis Itu wajib dikenakan Lalu ditambah dengan Tiga helekain Loh Si jihadis ada dua imam Ini si jihadis Satu riwayat hadis Menjelaskan masalah Tafak, Tufidin Masalah fikih Itu terjadi dua pendapat Ini kodong-kodong Oh, tidak ada dihitung Kanjeng Nabi Tidak tahu Ngajari sholawatan Kanjeng Nabi Tidak tahu Ngajari tahlilan Itu bitah Tak takoni Kanjeng Nabi Tidak tahu Ngajari sepeda montoran Mereka Tidak tahu TThank you nabi ini nganggih napa zakat, zakat ini wajib nama buatan, wajib zakat itu, zakatnya kanjeng nabi nganggih napa, beras nama gantum gantum lah kok sampean gak beras apa diajari kalau kanjeng nabi lah ya, ini namanya ada ijma ulama baktul masail, makanya hindari kalau ada ulama-ulama yang ngajari, iki bid'ah, iki syirik gano tuntunane, hindari mereka kita saat ini tidak butuh itu, kita butuh rukun persaudaraan kita harus ditingkatkan karena musuh-musuh islam lagi bersatu, komunis itu sedikit pak komunis itu kecil, mereka bersatu menjadi kuat orang-orang yang mengmurtadkan saudara-saudara kita itu kecil, mereka bersatu menjadi besar umat islam ini besar tapi mereka bercerai-berai menjadikah, mudah-mudahan umat islam disatukan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah subhanahu wa ta'ala muhammad tidak ada lain untuk memperbaiki sesuatu yang salah selamat menikmati selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala muhammad segala sesuatu yang salah wajib kita luruskan ini ku lupa nam ini ulama ulama ini ku adalah tim suksesnya Nabi Muhammad yang pertama-tama yang ingin saya evaluasi hati-hati di antaranya seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala muhammad sebab ini zaman-zaman freemason zaman kaum satanis jadi gini dajal telah membuat khilah panjenengan tinggal ini ini gambarnya salib kuali salib kuali ini ku ngobong ngobong itu yang kita mkore itu yang kita rokok tapi ngobong nah ini ini harus diluruskan sebab ini termasuk penyembah setan hati-hati makanya li bocah-bocah itu tolong si ngobong di duur tolonglah sekarang di parang si ngobong ben ga kecocotan maimau sudrun Allah subhanahu wa ta'ala muhammad ya ini li wong li sayang wong li sayang ini ku ngiling ini wujud cinta saya sama emas tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala muhammad sebab agomo niki ojuk sampe panjenengan salah ngelangkah li wong ten tiang bade ketabrak montor kinten-kinten panjenengan jarno mawa nopo panjenengan ileng no eh dan niki selamat li memang diakini diakini ini adalah orang yang tahu maka hukumnya bisa murtad kororawah maka ini maka ini kalau suun dik bajunan itu itu yang ngapik kadang-kadang bajunan gambarnya tengkorak tulisannya rwet rwet pemburu janda ini bocah ini tidak pepek jelas makanya lambang ini harus segera kita tertipkan makanya aparatur pemerintah juga peka harus peka padang-kadang terke wapi modifikasi lampu wapi muri ini bareng aku diselip wapi terke warnanya abang kuning wapi begitu aku diselip itu gambarnya orang itu mengkurep gini ini apa tak awasi aku surbanan gak tak awasi untuk ngarep aku Allah mazulia Allah Muhammad nah ini buro rawo majlis ini untuk merubah ahlak yang tidak baik menjadi lebih bah yang asalnya gak duwe sopan santun kalih tiang sepuh biasa ini biayaan bentak-bentak di majlis ini kita berusaha untuk merubah ahlak merubah budi pekerti agar mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebelum saya lupa ta'iling nomaneh milat ariduan tanggal 20 oktober 20 oktober hadiahnya nyufario dan tak tak kandani akeh sing sing WA bib oleh sumbangan tekonti dijawab nabombotan dijawab nabombotan jawab ini nikit dowo lanjut nabombotan tetap dijawab nabombotan Allahumma salli ala muhammad bororawuh tak jawab demi Allah mulai majlis ariduan didirikan sampai saat ini tidak pernah sekalipun meminta sumbangan atau proposal atau sponsor dari manapun Allahumma salli ala muhammad mudah-mudahan sampai hari kiamat amin ya rabbal terus nikit saya seneng dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA bib panjenengan sakniki kok akeh tamu-tamu saking partai politik jawab nabombotan makanya ulama itu harus merangkul semua orang ojo suudon ambil ulama niku ojo suudon luhumul ulama masmumah dagingnya ulama itu beracun maknanya itu adalah kuwilek sampai ngerasani ulama ngerasani kiai ngerasani ustad iku isokua husnudon husnudon mawon rien itu diceritakan wonton ulama matur ibu-ibu sagat posol ambil mampu-ibu mampu-ibu ngerasani ngomong tak buyari ini jadi rodo dijoga nafsu ini mampu-ibu 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 suudon ini wang lepul Allah mampu-ibu Muhammad sagat tertib eman-eman wajah 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 ngomong dewi gak pas mampu-ibu tambah tipis ngomong ini Allah mampu-ibu Muhammad dan ini berorah luhumul ulama masmumah hati-hati ngerasani ulama itu iso kualat makanya wonton cerita ini setunggal kiai matur disembah kali wong-wong ini ono ngisori sikilku sedoyo tiang ini langsung seudan luk ini mulai ngawur mulai gak kenah ngomong aneh-aneh akhirnya berita ini pun menyebar sampai ke pelosok negara ke pelosok kampung ke kampung desa ke desa mereka ditinggalkan para ulama ini ditinggal ditinggal akhirnya beliau hidup sebatang kara dan dipanggil oleh Allah ketika beliau dipanggil oleh Allah maka datanglah satu wali min awliya sekelas sultan awliya syekh abdul khadir jailani radiyallahu ta'ala anhuwa nafa'an allah biha bi'ulumeh wali kutub wali 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 pundi pundi makome fulan ben fulan fulan ben fulan seng ngaku Tuhan onok tok gone sikile ya di kuburan kulah badai siaroh badai ningali di makome di didelok ya bener ini seorang wali besar apanya wali besar niki ngaku Tuhan onok sikile kok iso ngaku ngaku wali saking pundi boten nenten wali kadus ngoten wali itu mengajarkan hal-hal yang baik yang tidak pernah mengajarkan sesuatu yang salah kita mengambil hikmah bukan membenarkan apa yang diucapkan di dalam lisan tetapi membenarkan hati kita dalam berprasangkah ojok suudon maka akhirnya wali niki tanglet loh panjenengan saksinya ya saya saksinya dan kita semua banyak saksi kalau fulan bin fulan ini mengatakan Tuhan ada di bawah kakinya sekarang saya mau tanya kata wali kutub niki tanglet nanti sebelah nanti nanti sebelah sana jalan akhirnya di tempat beliau mengatakan Tuhan ada di bawah kaki saya dan wali ini pun mengatakan ayo saya ini keduk lemah ini keduk keduk lemah ini dan akhirnya pun diduduk dikeduk isinya adalah emas dan permata Allah ini dimaksud Tuhan menung soniku sudah menuhankan uang sudah menuhankan dolar dan rupiah sehingga segala kebaikan tanpa jauh jika sudah tergiur dengan uang makanya tetap akan saya jawab dan banyak juga rekan-rekan kami dari TNI dan Polri kami mengajar di Mabes TNI kami mengajar pula di Polda ini banyak pertanyaan maka saya jawab ini streaming online saya jawab kami merangkul semua partai politik kami merangkul semua agama kami merangkul semua organisasi mau Muhammadiyah mau siapapun selama ada kalimat La ilaha ilallah Muhammad dan Rasulullah mereka adalah saudara kita Allah Muhammad jadi ojok suudan dan saya peringatkan juga majlis ini juga jangan dimanfaatkan untuk mencari masa makanya ulama itu ojok jadi bebek sampai ingat bebek sampai pernah tahu permainan badminton 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 kok kok itu ulu gombal ulama itu membawa karismanya Nabi Muhammad salallahu salallahu alaihi wassalam ngerangkul makanya wanten tiang majusi majusi itu penyembah api nyembah geni wanten tiang-tiang yahudi semua di bawah naungan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam diramut kali kanjeng nabi dirawat kali kanjeng nabi dirangkul kali kanjeng nabi sampai anak asuhnya rasulullah wanten anak asuhnya kanjeng nabi dia dari golongan orang yahudi tasalit kororawuh tasalit diasuh kali kanjeng nabi dipak anak kali kanjeng nabi maka akhirnya si anak ini dalam keadaan sakit diramut kali kanjeng nabi diperintahkan untuk sahadat eh anak anak tiriku ayo sahadat ayo sahadat maka dia pun tetap mengunci lisannya tetap tidak bersahadat sampai ajal menjemput dan bukaan sedih dan baginda nabi 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 nangis seseduh seduhnya nangis kanjeng nabi jika ada orang tidak bertauhid kepada Allah dan tidak mengimani nabi Muhammad sallallahu wa'alihi wasallam makanya poror hati-hati tiang niku gampang ngafir ini zaman adu domba ada yang alergi dengan kalimat la ilaha ilallah ada yang alergi dengan bacaan la ilaha ilallah paham nabombatan ono tiang alergi kali tulisan la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ini tulisan la ilaha Muhammad Rasulullah itu biasa digawe teroris nge nabombatan biasanya media berita itu lo kabari tulisan la ilaha ini adalah bendera teroris mereka lupa kalau itu adalah bendera nabi Muhammad sallallahu wa'alihi wasallam ini gendera kanjeng nabi dan bendera ini yang berkibar di semua peperangan Rasulullah dan bendera ini pun yang dibawa para pahlawan dikibarkan di semua hampir semua peperangan untuk mengusir penjajah bahkan ada satu riwayat pangeran diponegoro tuanku imam bonjol kemanapun membawa ajudan dengan benderanya kalimat la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah jadi tidak bisa kadang-kadang diklaim bendera la ilaha ini punya organisasi tertentu tidak bisa itu adalah bendera Rasulullah salallahu alihi wasallam alergi dengan kalimat dengan tulisan la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ada juga yang alergi dengan bacaannya la ilaha ilallah biasa malam jumat la ilaha yang alergi yang alergi menang pisang mudah itu bitah itu tidak ada dalilnya makanya ini adu domba panjenengan sadar panjenengan pinter bisa memahami yang satu dibuat musuh dengan tulisannya yang satu dibuat musuh dengan kalimatnya ucapannya ini davidu etimpera diadu domba panjenengan didu bagaimana caranya antar umat islam ini tidak rukun dan perlu saya tegaskan lubududdin intisari daripada kejayaan umat islam ini pada akidah as'ariyah buktinya yang mengusir penjajah yang mengeluarkan resolusi jihad adalah kei haji hasim as'ari Allah mas'u'li ala muhammad mana ada organisasi lain yang mengeluarkan fatwa jihad atau di belahan negara manapun ada atau tidak orang yang bermadhabkan selain ahlu sunnah yang mengusir penjajah tidak ada termasuk Umar Muhtar Umar Muhtar di Libya umat islam ngapunten umat islam di Libya itu didatangi terus dijajah ngapunten sampai perempuan-perempuannya diperkosa dibunuh dilecehkan di pinggir jalan itu yang membela adalah Umar Muhtar Umar Muhtar itu adalah bermadhabkan Malikiyah dengan torikohnya Ash'ariyah Sanusiyah makanya tetap kita berakidahkan ahlu sunnah wal terutama organisasi Nahdotul Ulama dengan Muhammadiyah ini adalah saudara kandung Nahdotul Ulama dengan Muhammadiyah tunggal guru sama-sama muridnya Romo Ki Haji Soleh Darat makanya Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Azim Ash'ari ketika belajar di Mekah Al-Mukarramah ini satu kapal berangkat bareng satu halakoh satu halakoh satu kelas saling berbagi makanan saling berbagi minuman makanya kita sebagai umat Rasulullah S.A.W eratkanlah uhuah kita jangan kita berpecah belah karena partai politik jangan kita berpecah belah karnas beda pimpinan beda partai pecah kadang-kadang ngabun masalah cukup mantu ini organisasi ini tidak gelap tidak kadang-kadang saya bujum ini NU teman dia tidak ada pembuatan tidak ada 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 organisasi dipadak ada agama makanya yang saya mantu itu lihatlah yang sholat yang sembahyang takok ini cawan bojom sembahyang terima tapi sarungnya suwek sepedanya pancal orang yang penting apalagi termasuk majelis taklim mal mal litar itu makanya saya mantu ngarep lagi bu nah wes kuyang 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 Allah mesele Allah Muhammad makanya golek boju yang waduk waduk ayu Allah mesele Allah Muhammad ojo golek golek boju katakan cek melaku tengah jalan goyar keplak seperti ini lak wes ojo golek ojo golek boju sing pinter pacaran lak wes golek pasangan hidup pinter pacaran apa manah lak wes senangannya gak wes air malam ini aku solawatan di masjid atau obah golek aku lihat dirimu naik motor tapi perutmu obah obah wes wes Allah mesele Allah Muhammad kita lanjutkan taklim pada malam hari ini mudah-mudahan dapat rituanya Allah amin ya rabbal termasuk yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kelamin kecuali yang apabila yang ada di luar bukan di dalam telapak walau waladahu walaupun anaknya sendiri ngapun ibu-ibu pas membersihkan najis anaknya maka ini ibu-ibu yang membersihkan najis kita di panjenengan pipis di panjenengan istinjak ngapun buang air besar yang membersihkan najis yang ibu yang tidak pantas seorang anak berani membentak orang tuanya atau berkata kasar kepada orang tuanya mudah-mudahan kita semua jadikan anak-anak yang soleh-soleha walau mayitan walau ada pun mayit sudah menjadi jenazah tidak ada nyawanya apabila tersentuh ketika memandikan tersentuh kelaminnya maka batal kuduknya termasuk iltiqa'u basyarat bersentuhan kulit dengan kulit rojulin wa imro'atin kabiraini ajnabiyaini bilaha'ilin illa dhufron awsa'ron awsinan falawayungkidul wudu termasuk disengaja atau tidak disengaja apabila tersentuh maka batal lalu bagaimana dengan yang sudah menikah ini kan istri saya sendiri ini kan suami saya sendiri apakah batal madhab imam syafi'i mengatakan batal tapi imam abu hanifah mengatakan tidak batal imam malik juga mengatakan tidak wanglek pinter ilmunya tinggi mereka pasti bisa membenarkan ucapan orang lain ini ditanya ini itu tidak apa ini tidak 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 ada tuntunannya ini jelas ilmu pas pasan loh wanten imam malik wanten imam syafi'i membedakan ketika mengkafani jenazah halo Allah masyarakat Muhammad membedakan ketika mengkafani jenazah hadisnya rasulullah kanjeng nabi ini kumatur le ngafani jenazah itu tiga le kain tidak terhitung imamah dan gamis bagi laki-laki imamah dan gamis imamah ini surban ini hadis rasulullah s.a.w imam syafi'i memahami imam syafi'i memahami apabila mengkafani jenazah maka tidak usah menggunakan gamis dan tidak usah menggunakan imamah karena itu tidak dihitung yang dihitung adalah tiga le kain satu dua tiga tapi imam malik mengatakan imamah dan gamis itu wajib dikenakan lalu ditambah dengan tiga le kain loh si jihadis ada dua imam ini si jihadis satu riwayat hadis menjelaskan masalah tafak kufidin masalah fikih itu terjadi dua pendapat itu ini kodong oh tidak dahlile kanjeng nabi tidak tahu mengajari sholawatan kanjeng nabi tidak tahu mengajari tahlilan itu betah kanjeng nabi tahu mengajari sepeda montoran wajib zakat zakat kanjeng nabi beras 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 ini namanya ada ijma ulama baktul masail hindari kalau ada ulama yang ngajari hindari mereka kita saat ini tidak butuh itu kita butuh rukun persaudaraan kita harus ditingkatkan karena musuh musuh islam lagi bersatu komunis itu sedikit pak komunis itu kecil mereka bersatu menjadi kuat orang-orang yang mengmurtadkan saudara-saudara kita itu kecil mereka bersatu menjadi besar umat islam ini besar tapi mereka bercerai-berai menjadikah mudah-mudahan umat islam disatukan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad walakot asartu lina'ati manasofu tuhyil gulubat huayyijul asjana walau khatafna walau khatafna alifam mayusawilka ulumina yakunu thanana lakin na'ubba fisara'iri kata'alim ati sohbati rabbina wahadana wa izim dajatna bilmawad jadihahuna narfahu aidi fakirina warajana wa ilum dajatna bilmawad jadihahuna narfahu aidi fakirina warajana ilwahad ilahina mutawasilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujud bi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bilmustafa akbal ajib da'wana antallana antallana yadukhrana fi hadihi dunya wa fi ukhrana aslihlana alwafir zambana wala tuakhid rabbi in akhtana waslukbina finahjitohal mustafa tabid ala kudamil habibi khutana arina bifadli minka tol'ata ahmadin fi bahjatin aynul rida dar'ana warbud bihi kulli halin hablana wa hibala man minna waman ajaban idana wadawil hukuki wa taliban awsana walhadirina wa sa'iyan fi jam'ina han nahnu bayna yadayka anta tarana walakat rajawna kafakir su'lana wasma bifadlika ya sami udu'ana wansur bina sunnata toha fi biko il ardi waka wa'kula man adana ya allahu ya allahu ya allahu ya allahu monggo sarang-sarang ya allahu ya allahu ya allahu ya allahu satukanlah hati umat islam ya allahu satukan hati umat nabimu muhammad ya allahu jauhkan kita semua dari fitnah adu domba ya allah jadikan satu umat nabimu muhammad ya allahu ya allahu ya rabbi wajma'na wah babal na fi talikal fritas ya rujwana ya allahu engkau kumpulkan kami di dunia ini ya allahu maka kumpulkan kami nanti di akhirat, Ya Rabb jangan pisahkan kami dengan saudara kami yang sesama Islam, Ya Allah tanamkan di hati kami Ya Rabb, mencintai antar umat Islam, Ya Allah mencintai antar organisasi Islam Ya Allah, Ya Allah jauhkan Indonesia dari pecah belah, Ya Allah Ya Allah, turunkanlah mahabbah kecintaan antar umat Islam sebagaimana engkau turunkan kepada sahabat ansar dan muhajirin, Ya Allah tanamkan di hati kami Ya Allah, saling mencintai karenamu Ya Allah, saling membenci karenamu Ya Allah, Ya Allah ikatlah kami, batin kami dengan kalimat La ilaha ilallah, Muhammadur Rasulullah, Bil Mustafa Sallallahu alihi wa alihi maharukatri Usoba akhsana, Subhanahu Rabbil Izzati, Amma Yasifun Wassalamun ala al-Muslim, walhamdulillahi Rabbil Alamin La ilaha ilallah al-mawjud fi gulhizaman La ilaha ilallah al-madkur bi kuli lisan La ilaha ilallah al-madkur bi kuli lisan La ilaha ilallah al-ma'ruf bil ihsan La ilaha ilallah La ilaha ilallah Ya rahim, ya rahman Ya ghafur, ya ghafar Ikhfir lana Warhamna Wa antah khairul rahimin Wassalamualahu Ala sayyidina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi wa sallim Saya ingin salaman dengan kalian semua Tapi tolong jangan Ocak-jongrok-jongroan Tolong, saya mau jalan ke sana Tolong ocak-jongrok-jongroan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad